Ini progres report kita, kita tidak ada sesuatu yang lebih baik Untuk nemenin santai teman-teman sekalian Nah, alur cerita film kali ini berjudul Surya Film ini merupakan film yang sangat epik untuk dinikmati Dimana seorang tentara yang terpisah selama 20 tahun dengan keluarganya Karena keegoisan mereka masing-masing Namun di saat itu justru setelah 20 tahun, anak ini kembali lagi Dengan kemudian membuat keluarga itu bersatu kembali Dengan sebuah kehangatan serta juga cinta yang mereka rasakan Dan pada saat itu perjuangan seorang prajurit ini Kemudian membuat sebuah perjalanan pencarian karakter yang dimilikinya Dan akhirnya mempertahankan karakternya Bahkan membuat banyak orang bisa mencintai negaranya Lalu bagaimana perjuangan prajurit ini? Nah, tidak perlu banyak bahasa-bahasa lagi Langsung saja kita simak alur ceritanya Sebelum masuk ke ceritanya Ada baiknya buat teman-teman semua untuk bisa like, subscribe, dan juga share ya Cerita diawali dimana seorang polisi datang ke tempat markas TNI Dimana saat itu polisi ini sudah sangat tidak baik Bahkan terlihat sangat babak pelur Dan tangannya pun digantung gitu Pada saat itu polisi ini kemudian menemui jenderal TNI yang ada di markas tersebut Dimana pada saat itu polisi ini kemudian melaporkan Bahwa ada seorang TNI yang bernama Surya sudah memukulinya Dan jenderal pun kemudian meminta kronologi Bagaimana kemudian kejadian itu bisa terjadi Kemudian polisi ini kemudian bercerita Di malam hari itu saya dipanggil ke sebuah klub malam Di sana ada yang kemudian melaporkan kepada saya Bahwa ada orang yang telah memukuli anak menteri pada malam itu Dan kemudian klub itu mengatakan Baru kali ini saya melihat orang yang sangat kuat Dan luar biasa Dimana dia sendirian Tapi kemudian bisa mengalahkan Satu orang ini bisa ngalahin 10 orang bahkan lebih Kemudian itu dari pengakuan kepala klub malam Kemudian polisi ini kemudian mengatakan Dimana orang itu Dan Surya yang berada di dalam klub itu sedang minum amer Ya kayak semacam whisky gitu lah ya Di sana kemudian Surya diminta untuk ke kantor Dan saat itu di kantor polisi Kemudian polisi ini menanyakan kepada Surya Apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka ini Maka pada saat itu Surya kemudian memberitahu Bahwa dirinya pada malam itu ada seorang gadis yang mempermalukan seorang laki-laki Kemudian saya memberitahu kepada wanita itu Bahwa dia harus meminta maaf kepada laki-laki tersebut Yang dipermalukannya Namun ternyata wanita ini adalah pacarnya anak menteri Dan pacarnya ini tidak terima Kemudian menghina saya Saya yang emosi kemudian memukul mereka semua Jadi apakah kamu memukul mereka cuma karena emosi Kata polisi tersebut Ya benar itu kata Surya Polisi ini kemudian meminta Surya untuk membuat sebuah pernyataan permintaan maaf Dan memberikan sebuah uang Tetapi di saat itu Surya tidak mau melakukan apa yang diminta polisi tersebut Dengan marahnya polisi ini kemudian menyiram wajah Surya dengan segelas air Benar saja emosi dong si Surya ini Kemudian pada saat itu Surya ini memukul dan menghajar polisi di saat itu Dan mematahkan tangannya Tak lama Surya pergi dari tempat itu Namun para polisi yang di luar kemudian menghajar Surya Namun dengan mudah Surya kemudian balik menghajar para polisi tersebut Di saat yang bersamaan kemudian polisi yang tangannya dipatahkan itu Kemudian menodongkan pistol kepada Surya Namun pada saat itu justru Surya ini kemudian mengambil pistol yang ada pada tangan polisi tersebut Kemudian justru Surya balik menodongkan polisi itu dengan sebuah pistol tersebut Nah seperti itu Jenderal Dan saya kemari bukan untuk mengklaim kejahatan Surya Tapi justru saya ingin mengambil senjata saya yang diambil oleh Surya Hal itu kemudian membuat Jenderal ini memerintahkan prajurit untuk memanggil Surya Namun pada saat itu Surya yang berada di blok B Sedang mendatangi seorang teroris dengan membawa sepiring makanan Dimana pada saat itu Surya memberikan makanan itu kepada teroris Dimana teroris ini yang telah mengkhianati negaranya dan membocorkan semua rahasia negaranya kepada negaranya si Surya ini Setelah makan teroris ini kemudian dengan emosinya Surya ini kemudian melepaskan tembakannya tepat di kepala teroris ini Hingga teroris ini tewas Setelah membunuh teroris itu kemudian Surya yang dipanggil oleh Jenderal Dimana pada saat itu setelah itu Surya ini langsung disidang dalam sidang militer Dimana pada saat itu Surya dikatakan telah melanggar hukum militer Karena pada saat itu tidak mematuhi perintah seorang Jenderal Dimana teroris ini tidak boleh dibunuh di bawah tahanan kemiliteran Namun hal itu kemudian membuat Jenderal benar-benar marah Pada saat itu Surya dikatakan dipecat oleh Jenderal Jenderal yang marah kemudian menghukum Surya dengan bantuan para prajurit yang lainnya Surya kemudian yang selesai dihukum Pamannya datang dimana pamannya ini adalah seorang yang dianggap sebagai orang tuanya sendiri Menghampiri Surya dan mengatakan bahwa Surya pada saat itu harus pergi Namun Surya kemudian merengek kepada pamannya untuk bicara kepada Jenderal Agar tidak dikeluarkan dari kemiliteran oleh Jenderal Dengan berat hati kemudian pamannya Surya ini kemudian menghadap kepada Jenderal Dan meminta tolong untuk tidak memecat Surya Jenderal yang mendengar kata-kata pamannya Surya kemudian tetap tidak mau mengklarifikasi dan tetap mau memecat Surya Jenderal kemudian meninggalkan pertemuan mereka berdua Namun pada saat itu mengatakan si pamannya Surya ini Kemudian mengatakan Pak kita bisa memberikan kesempatan kepada musuh untuk hidup Tetapi Surya ini adalah orang kita Maka di saat itu kemudian Jenderal memberikan kesempatan sekali lagi dengan Surya Dengan satu syarat Saat itu paman Surya yang kemudian memberikan syarat kepada Surya Bahwa Surya diberikan satu kesempatan Namun kesempatan itu memiliki resio yang berhasil hanya 1% saja Karena Surya yang harus meminta sebuah tanda tangan kepada orang yang paling Surya tidak bisa Yaitu seorang psikologi dari sebuah kampus Dimana psikologi itu adalah ayah Surya sendiri Kenapa hanya 1% kesempatan yang difahamkan oleh paman Surya Karena hubungan Surya dengan ayahnya ini kurang baik Dimana profesor ini yaitu Ramakrisnan Raju Ayah Surya ini tidak mau mengakui Surya Karena Surya ini adalah anak yang nakal Pada waktu itu Surya sudah membuat malu ayahnya Namun hal itu kemudian tidak membuat Surya gentar Karena keinginannya untuk pergi ke sebuah perbatasan Memperjuangkan negara Surya kemudian berangkat menuju kampus tempat ayahnya ini bekerja Disana Surya kemudian masuk ke dalam ruangan ayahnya Dimana pada saat itu kemudian Surya bertemu dengan profesor seperti Bukan antara ayah dan anak Dimana ayahnya ini kemudian meminta Surya untuk menceritakan tentang masa kehidupannya Dan profil hidupnya Namun justru Surya mengatakan bahwa dirinya ini adalah seorang prajurit itu saja Namun ayahnya mengatakan bahwa dirinya adalah seorang prajurit yang egois dan emosian Setelah itu Surya diperintahkan untuk bertemu esok hari lagi di jam yang sama Surya kemudian pergi menuju tempat tinggalnya Dimana saat itu Surya bertemu dengan temannya yang bernama Kisor Ternyata Kisor ini sama seperti Surya yang menunggu tanda tangan dari profesor Dan pada saat itu Kisor pergi menggunakan mobilnya Surya Mendapatkan sebuah kemacetan Dimana ternyata hal itu disebabkan oleh seorang anak gangster kota itu yang bernama Chala Keesokan harinya pun Surya datang kembali lagi tepat di waktu yang sama seperti kemarin Pada saat itu si profesor pun kemudian menanyakan kehidupan pribadinya Surya Dan juga menanyakan hubungan Surya dengan keluarganya Surya menjawab bahwa hubungan keluarganya juga pada saat itu tidak baik Surya pun kemudian diminta untuk menceritakan sebuah percintaannya yang dialami Surya Awalnya Surya tidak mau menceritakan hal itu Namun kemudian profesor ini mendesak Sehingga Surya kemudian menceritakan pacarnya yang bernama Pasura Dimana dia putus dengan pacarnya ini pada saat itu Karena dia emosi dengan paman dari pacarnya Di saat itu justru profesor ini kemudian mengatakan kepada Surya bahwa Surya adalah orang yang emosi dan egonya sangat tinggi Sehingga dirinya tidak akan memiliki seorang teman bahkan keluarga Hal itu kemudian membuat marah si Surya ini Dengan emosinya kemudian Surya mengobrok-abrik kantor ayahnya dan juga merokok di ruangan itu Padahal ayahnya telah melarangnya Serta Surya juga mengatakan bahwa dirinya adalah beban buat ayahnya Serta ayahnya pun sangat akan malu apabila orang lain yang akan mengetahui apa yang sebenarnya Dimana Surya ini adalah anak profesor yang tidak mengakuinya sendiri Mendengar tantangan itu kemudian profesor memberitahu ke seluruh mahasiswa Untuk berkumpul di auditorium Di sana kemudian profesor mengumumkan bahwa Surya ini adalah anak kandungnya Dan kemudian Surya ini datang kepadaku untuk meminta tanda tangan sebagai seorang prajurit Untuk bisa pergi ke sebuah perbatasan Namun itu rasanya tidak mungkin karena dia adalah orang yang ego dan emosi Surya yang hendak marah kemudian dipotong oleh ayahnya Dimana ayahnya ini memberikan waktu 21 hari untuk Surya agar bisa mengontrol emosinya Dimana selama 21 hari itu dia bisa mengontrol emosinya Maka Surya akan mendapatkan tanda tangan ayahnya dan pergi ke sebuah perbatasan Kemudian Surya pulang bersama Kisor namun saat itu di perjalanan menuju rumahnya Surya mendapati sebuah kemacetan di jalan Dan ternyata perbuatan kemacetan itu sama seperti kemarin Dan itu adalah anaknya Cala preman geng di kota itu Di saat itu Surya meminta minggir karena dirinya akan lewat Namun justru di saat itu mereka membuat Surya emosi Dengan hal itu kemudian Dengan mudahnya Surya kemudian menghajar dan membuat mereka semua babak belur Di hari pertama untuk mengendalikan emosinya Kemudian Surya mengikuti berbagai macam kegiatan untuk tidak emosi Dimana pada saat itu Surya mengikuti sebuah meditasi Untuk mengontrol emosinya Dan lanjut dengan kemudian ketawa Dan kemudian Surya juga mengganti tabiatnya Makannya dia itu menjadi vegetarian Agar emosinya itu menurun Dan hari pertama selesai Lanjut di hari kedua Dimana Surya dan Kisor sedang minum teh di sebuah kedai Pada saat itu Surya mendapati anak buah Cala Kemudian membuat sebuah keributan Serta menutup semua toko yang ada di tempat itu Surya kemudian menahan emosi dan pulang Namun sesampainya di rumah Ibu dari Surya ini meminta tolong untuk membeli sebuah obat kepada Surya Surya pun kemudian pergi mencarikan obat yang diminta oleh ibunya Ibunya ini tidak tahu bahwa Surya ini adalah anak kandungnya Yang telah pergi dari dulu Surya mengetahui bahwa toko tidak ada yang buka Namun kemudian membuka salah satu toko Pada saat itu Surya kemudian mengambil satu obat Namun Surya kemudian mengambil lagi untuk cadangan Dan benar saja pada saat di jalan Surya kemudian dicegat oleh anak buah Cala Yang sedang melakukan aksinya Di sana obat yang Surya bawa ini justru dihancurkan oleh anak buah Cala Di saat sampai di rumah Kemudian Surya memberikan obat yang satunya lagi kepada ibunya Keesokan harinya Di saat di jalan pulang Surya dan Kisor dicegat oleh anak buah Cala Dimana pada saat itu kemudian Cala meminta Surya untuk mengantarkan Kemana saja Cala mau pergi Dan Kisor pun turun dari mobil Pada saat itu Surya tetap diam Dan juga menyaksikan Dimana pada saat itu Cala melakukan kejahatan-kejahatan yang sangat kecil Pada saat di tempat pensiunan seorang tentara Cala kemudian meminta pensiunan ini untuk menjual tanahnya Namun pensiunan tentara ini tidak mau menjualnya Yang kemudian berkata Bahwa ini adalah tanah pemberian negara kepadanya Karena sesungguhnya Tanah yang diberikan oleh negara inilah yang wajib ia jaga Namun Cala kemudian mengancam Mustafa Pemilik tanah tersebut Dia mengatakan kepada Mustafa bahwa dia bisa saja melakukan apa yang dia mau Namun pada saat itu Cala meminta tanah itu dengan baik-baik Surya yang menyaksikan hal itu pun tetap diam dan tenang Sesampainya di rumah Surya kemudian marah-marah kepada Kisor Dimana dia diminta untuk mengantar Cala kemana-mana Dan menyaksikan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Cala Namun Kisor kemudian membuat Surya tenang Dengan memberikan sebuah botol whisky kepada Surya Keesokan harinya Surya pun merasa tenang dan sudah melupakan hal yang kemarin terjadi Namun saat Surya akan berangkat ke kampus disana Anak buah Cala sudah menunggu di depan rumah Dan mengatakan bahwa Cala menyukai mobilnya si Surya ini Dan kemudian melemparkan kunci motor kepada Surya Surya pun tetap menahan egonya agar tidak marah Dan Surya juga kemudian memakai motor itu untuk mengunjungi rumah Farsha Dan meminta maaf kepada orang tuanya Serta meminta maaf juga kepada Paman Farsha Dengan bersujud di kaki Paman Farsha Dan akhirnya Paman Farsha pun menyetujui hubungan Mereka berdua antara Surya dengan Farsha Di sisi lain Mustafa yang pensiunan tentara ini Kemudian membuat sebuah laporan kepada kantor polisi Dimana pada saat itu Mustafa melaporkan bahwa dirinya telah dipaksa oleh Cala Untuk menjual tanahnya Namun sedih sekali karena pada saat itu laporan Mustafa ditolak oleh kepolisian setempat Bahkan Mustafa pun mendatangi kantor polisi yang berbeda-beda Namun sama saja kemudian Mustafa ditolak selalu akan kasus yang diajukan Namun setelah pengajuan kasus yang diajukan oleh Mustafa tidak membuahkan hasil Justru malah pada saat itu Mustafa diberitakan dalam keadaan telah meninggal dengan bunuh diri Anwar anak dari Mustafa marah akan kejadian itu Hingga pada saat itu Anwar ini sampai membanting mendali yang dimiliki ayahnya Bahkan karena kemarahannya ini Anwar kemudian meninggalkan keluarganya Di sisi lain ternyata ayah dari Surya masih benar-benar memikirkan Surya Dan pada saat itu Surya ini pun berpikir untuk mempertemukan Surya dengan ibunya Tepat malam itu kemudian ibunya ini menantikan anaknya Dan di saat itu ibunya ini memperhatikan kemana-mana Dan dia kemudian tertuju dengan si Surya yang memperhatikan dirinya Kemudian berlarilah si ibunya Surya ini menghampiri Surya Dan menarik Surya masuk ke dalam kamar Di sana Surya kemudian dimarahi oleh ibunya Namun karena kerinduan ibunya ini selama 20 tahun Tak terbendunglah air matanya Kemudian si ibunya ini memeluk Surya pada saat itu juga Keesokan harinya Surya yang dipanggil ke kantor polisi Dan di sana ada kakek muslim yang mana kakek ini meminta kepada Surya Untuk menjadi saksi pembunuhan Mustafa Namun Surya mengatakan tidak tahu apa-apa Dan hal itu kemudian dikuatkan oleh seorang polisi Bahwa orang itu akan mengatakan hal yang sebenarnya Karena saya mengenal orang ini kek Bahkan polisi ini memanggil teman-temannya Dan mengatakan bahwa ada prajurit Surya Dimana polisi ini menceritakan Bahwa dulu dia pernah satu pelatihan Satu kompi dengan prajurit Surya Dimana prajurit Surya ini adalah Orang yang selalu menjunjung tinggi Keberanian, kedisiplinan Dan juga keadilan Namun kemudian kata-kata polisi ini Kemudian membuat Surya terngiang-ngiang akan kata-katanya Sebetulnya Surya pada saat itu mengetahui bahwa Mustafa ini dibunuh oleh anak buahnya Cala Namun Surya yang memiliki perjanjian kepada dirinya Untuk bisa berubah menahan emosinya Ini kemudian dia mengatakan yang tidak sebenarnya Keesokan harinya pun hari dimana yang telah ditunggu-tunggu telah tiba Yaitu hari ke-21 Profesor mengumumkan keberhasilan Surya pada saat itu Namun di hari itu ternyata justru Surya menolak Tanda tangan dari Profesor Karena hal itu kemudian merusak karakter dirinya Dan karena hal ini juga Surya menyaksikan orang mati di depan matanya sendiri Bukan hanya karena sebuah perbatasan Namun disini adalah banyak orang yang harus dijaga Dan Surya pun kemudian pergi Menuju rumah Mustafa Disana Surya kemudian menemui kakek muslim Dan mengatakan sebenarnya Bahwa orang-orang yang berjaga di rumah itu Termasuk anak Cala itulah yang membunuh Mustafa Dan pada waktu itu di kantor polisi itu juga Aku berbohong Kakek dan saat itu aku akan mengatakan sebenarnya Kemudian Surya menghajar semua anak buah dari Cala ini Kemudian mereka kabur dalam kebun jagung Namun saat kabur dalam kebun jagung dan bersembunyi Namun kemudian Surya membakar kebun jagung itu Hingga pada saat itu Anak buah dari Cala ini lari tunggang-langgang Karena adanya api yang mengejar mereka Dan mengatakan bahwa rumah ini dalam pengawasan prajurit Surya Surya kemudian menghampiri rumah Cala Di sana kemudian Surya duduk bersama di meja makan Cala Dan meminta istri Cala menghidangkan makanan kepada dirinya Dan pada saat itu kemudian satu persatu anak buah Cala menyerang Surya Namun secara silent Secara diam Surya kemudian membunuh anak buah yang menyerangnya Dan pada saat itu juga Surya mengatakan akan tidur dulu di rumah Cala Saat Cala akan membunuh Surya namun ditahan oleh anak buahnya Dan meminta Cala untuk berkompromi kepada Surya Dan di saat itu juga kemudian Cala berkompromi dengan Surya Apa yang diinginkan Surya pada saat itu Ternyata Surya yang pada saat itu kemudian meminta Cala Untuk bisa menemukan Anwar Anak dari Mustafa yang telah hilang Cala kemudian diberikan waktu hanya 24 jam saja Untuk bisa menemukan Anwar Apabila Anwar tidak ditemukan Maka anak Cala yang menanggung akibatnya Cala yang kemudian mendapatkan hal itu Kemudian menyebar anak buahnya untuk mencari Anwar Bahkan Cala kemudian meminta media untuk bisa menemukan Anwar Namun hal itu masih belum membuahkan hasil Di sisi lain Anwar yang ternyata telah menjadi anak buah dari orang yang jahat Bahwa di sana Anwar menjadi pembunuh bayaran Di saat Anwar mendapat misi untuk membunuh seorang kakek-kakek Justru Anwar diberitahu bahwa dirinya dicari banyak orang Dan hal itu kemudian menggagalkan Anwar untuk membunuh orang tua itu dan pergi Saat sampai di rumah Anwar kemudian mendapati banyak orang yang ada di rumahnya Saat sampai di rumahnya itu ditanya oleh wartawan Dan wartawan itu mengatakan bahwa keadilan akan ditegakkan Dan juga namun Anwar memilih diam dan duduk Namun Surya kemudian menghampiri Anwar dan mengatakan bahwa Saya meninggalkan rumah pada usia 14 tahun selama waktu itu Mungkin perjalanan saya seperti Abdul Kalam Atau Osama bin Laden Dan mungkin masih banyak lagi orang seperti saya sekarang Surya kemudian memberikan sebuah bendera dan mengatakan Sobiklah Namun Anwar kemudian naik ke atap dan mengibarkan sebuah bendera kebangsaan negaranya Profesor ini kemudian menandatangani kelulusan dari Surya Dimana pada saat itu mengatakan bahwa Surya lolos dan mendapatkan tanda tanganku Sehingga dia bisa berangkat menuju perbatasan Namun di sisi lain kemudian Surya yang duduk di pinggir pantai Didatangi oleh Profesor alias Ayah Surya Di sana kemudian mereka ngobrol Dan pada saat itu Profesor memberikan sebuah surat kelulusan Surya Dan saat itulah kemudian Surya memanggil Profesor dengan sebutan Ayah Lalu film pun ditutup dimana Surya ditugaskan di sebuah perbatasan Antartika yang sangat dingin Dan mengibarkan bendera kebangsaan negaranya Dan film pun selesai Bagaimana nih kawan-kawan Alur cerita film kali ini Komen-komen di bawah ya SLMT TV pamit undur diri Salam